dan sarana, meskipun kami dalam kesulitan, kami tetap boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Oleh sebab itu, Tuhan berkatilah semua sarana yang akan kami pakai pada pagi ini, baik hambamu yang akan menyampaikan firman maupun internet yang akan kami pakai, dan setiap jemaat yang mendengar akan pemberitaan firman ini, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka semua. Kami menyerahkan pemberitaan firman dari awal sampai akhirnya, ya Tuhan yang memimpin dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Tema yang diberikan kepada saya terambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Namun saya ingin mengajak saudara membaca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat terlebih dahulu. Karena kalau saudara tidak membaca bagian ini, saudara tidak mengerti apa yang Paulus maksudkan di dalam ayat 10 sampai ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 saya akan membacakan bagi kita semua. Ketahuilah bahwa pada akhir hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lalu kita melompat, saudara, ayat 10 sampai 17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiaya andang sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganian itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur hari ini saya boleh berada di tempat ini, beribadah bersama saudara, dan saya diberikan waktu dan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada saudara. Nah saudara, surat 2 Timotius ini berserta dengan surat 1 Timotius dan surat Titus, itu biasanya disebut sebagai surat-surat pastoral atau surat-surat penggembalaan. Saudara, apa artinya? Karena ayat ini atau tiga kitab ini, 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus ini, berbeda dengan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang lainnya. Bedanya apa? Kalau di dalam surat Roma, surat Kolose, surat Filipi, dan sebagainya, Paulus itu menuliskan suratnya itu untuk dibacakan di dalam satu jemaat. Maka disulis kepada jemaat di Filipi, jemaat di Korintus, dan sebagainya. Tetapi surat-surat pastoral ini, Paulus tuliskan untuk pribadi Timotius dan pribadi Titus. Karena mereka adalah penerus dari pelayanan Paulus, dan mereka menjadi gembala di satu kota. Saudara, Timotius itu mengembalakan di kota Ephesus, maka surat-surat pastoral ini adalah berisi nasihat, satu penguatan, encouragement dari Paulus kepada Timotius dan Titus. Nah, saudara, di dalam perikop yang tadi kita baca, disitu kita melihat bagaimana Paulus di dalam ayat 1-4 berbicara tentang kejahatan dan dosa manusia. Pada akhir jaman, Paulus mengatakan kepada Timotius, nanti kamu akan menemukan orang-orang makin cinta uang, makin memberontak kepada Allah, tidak suka kebenaran, dan sebagainya. Saudara, tadi yang kita baca itu kalau saudara hitung, disitu ada 19 macam dosa, 19 macam kejahatan, yang Paulus katakan kepada Timotius di dalam masa dia hidup. Kalau kita melihat, saudara, ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Kalau 2000 tahun yang lalu, orang modelnya sudah seperti ini, apalagi zaman di mana kita hidup, saudara. Saya yakin apa yang dikatakan oleh Paulus ini, sesuatu yang sangat relevan. Manusia tidak menjadi lebih baik, tetapi justru makin menjadi buruk di dalam menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, saudara, banyak orang mentafsirkan, apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat 1-4 tadi itu, adalah menunjuk kepada guru-guru palsu. Tetapi saya sendiri pribadi lebih setuju, Paulus ini berbicara secara umum. Inilah kondisi manusia menjelang akhir zaman, makin jahat, makin berdosa di hadapan Tuhan. Maka ayat 10-17, itu adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Saudara-saudara, saudara mesti mengerti, Timotius pada waktu menjadi gembala di kota Ephesus, dia itu sangat mudah sekali, saudara. Maka kita mendengar ayat yang terkenal, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan dalam hidupmu dan sebagainya. Paulus ini memiliki ketakutan, Timotius ini memiliki ketakutan, kegentaran, bagaimana dia bisa menjadi seorang gembala di satu kota namanya Ephesus, yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Maka untuk itulah, surat ini ditulis oleh Paulus, menguatkan, menghibur Timotius yang menjadi gembala pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari ayat 10-17, apa yang bisa kita pelajari di dalam hidup kita. Firman Tuhan, nasihat Paulus kepada Timotius, menjadi satu nasihat bagi kita orang percaya, yang hidup di dalam zaman ini. Saudara-saudara, ketika Paulus berkata kepada Timotius di dalam ayat 10-17 ini, esensinya adalah Paulus memberikan nasihat bahwa Timotius, engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah orang percaya, engkau harus hidup berbeda dengan orang-orang dunia yang tadi disebutkan di dalam ayat 1-4. Jadi, saudara-saudara, bagaimanakah kita ini harus hidup berbeda dengan dunia? Apa yang membedakan Timotius dengan orang-orang di dalam zamannya, sehingga dia menjadi orang yang berbeda dengan dunia? Saudara, di dalam Roma 12 ayat 2, Paulus juga memberikan nasihatnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, cara berpikirmu, sehingga engkau dapat membedakan mana yang baik, mana yang kehendak Allah. Nah, saudara, di dalam konteks itulah, Paulus juga memberikan satu nasihat kepada Timotius, bahwa Timotius, engkau berbeda dengan orang dunia. Saudara-saudara, maka menjadi perenungan bagi kita ya, bagaimanakah kita ini harus hidup supaya kita ini berbeda dengan orang dunia, saudara. Kita tidak boleh sama dengan dunia, ini prinsip firman Tuhan, kita harus berbeda dengan orang dunia. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih, Pak, kita bisa berbeda? Saudara, inilah yang akan kita gali, dan saya membagi kotba ini menjadi dua poin besar. Pertama, saya akan membahas ayat 10 sampai ayat 13, lalu bagian kedua, saya akan melanjutkan ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saudara-saudara, perhatikan, di dalam ayat ke-10, Paulus mengatakan kepada Timotius, membuka kalimat itu dengan kalimat tetapi. Saudara, kata tetapi itu menunjukkan kontras ya. Kamu ini pintar, tetapi, nah kalau sudah begitu, berarti pasti kontras. Maka Paulus itu ingin mengkontraskan, saudara, Timotius dengan orang-orang di dalam zamannya. Tetapi engkau berbeda. Saudara-saudara, berbedanya apa? Paulus mengatakan, perhatikan di dalam ayat 10, saudara, engkau mengikuti ajaranku, cara hidupku, dan seterusnya. Saudara-saudara, rupanya hal pertama, yang Paulus ingin tekankan kepada Timotius, bahwa engkau berbeda, karena engkau mengikuti aku, kata Paulus. Saudara, kata mengikuti di sini, itu adalah artinya, orang yang mengamat-ngamati, saudara. Orang yang mengamat-ngamati seseorang yang lain, lalu melihat apa yang dilakukan orang itu, dan meniru, meneladani, itulah arti mengikuti. Jadi mengikuti ini bisa artinya positif, bisa artinya negatif. Kalau orang mengikuti, orang yang jahat, dia akan jadi jahat. Tapi di dalam konteks ini, Paulus itu mengatakan, engkau mengikuti aku, engkau meneladani aku, kata Paulus. Saudara-saudara, maka Timotius dikatakan oleh Paulus dalam hal ini, engkau telah meneladani beberapa hal di dalam hidupku. Ini menarik, saudara. Perhatikan, Paulus mengatakan, engkau mengikuti, pertama, ajaranku. Kedua, cara hidupku. Ketiga, dikatakan pendirianku. Ini di dalam bahasa Inggris, aslinya adalah tujuan hidupku. Kau meneladani imanku. Engkau meneladani kasihku. Engkau meneladani kesabaranku, dan ketekunanku. Saudara-saudara, apa yang Paulus katakan kepada Timotius ini? Kalau saudara bandingkan dengan ayat satu, dengan ayat keempat yang tadi saya sebutkan, ini kontras semua. Tadi dikatakan orang di dalam akhir zaman tidak suka kebenaran, akan memberontak, dan memfitnah, dan sebagainya. Tapi Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu berbeda semua dengan orang-orang itu Timotius, sebab engkau telah meneladani aku. Saudara, bukan kebetulan, Paulus itu mengatakan di dalam rangkaian teladan ini, dia menempatkan ajaran itu yang paling utama. Nomor satu, dia tidak mengatakan kau mengikuti teladanku dalam hal lain. Pertama dia sebut ajaranku. Saudara-saudara, apa pentingnya sih ajaran ini? Di dalam surat-surat pastoral ini, kata ajaran atau didaskalia ini muncul 14 kali. Paulus adalah seorang rasul yang sangat mementingkan pengajaran di dalam iman Kristen. Galatia 1 ayat 10, ketika guru-guru palsu itu masuk ke kota Galatia, mengajarkan ajaran Yudaisme, bahwa orang Kristen tidak cukup percaya Yesus, harus juga disunat seperti orang Yahudi. Paulus marah luar biasa. Bahkan dia mengatakan, sekalipun ada malaikat turun dari surga, memberitakan Injil yang lain daripada yang kuberitakan, terkutuklah dia. Saudara Paulus adalah seorang rasul yang begitu mementingkan pengajaran di dalam kekristenan. Saudara-saudara, kekristenan itu bukan sekedar kita beribadah. Iman Kristen itu bukan sekedar kita menyanyi dan melayani Tuhan. Iman Kristen itu bukan sekedar kita memberikan persembahan, tapi iman Kristen itu selalu berkaitan dengan namanya pengajaran di daskaliah. Di dalam bagian lain, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Saudara tidak cukup kita menjadi orang Kristen itu menjadi orang baik, saudara. Apa tujuanmu jadi orang Kristen? Apa tujuanmu ke gereja beribadah? Oh supaya saya jadi orang baik, pak. Tidak cukup, saudara. Inilah kesalahan kekristenan yang saya amati di dalam zaman ini, saudara. Gereja hanya mendidik orang-orang yang datang ke rumah Tuhan, mendengar kotbah, hanya tujuannya merubah jadi orang jahat, menjadi orang baik. Saudara itu tidak salah, tetapi itu tidak cukup. Menjadi orang Kristen harus mengerti apa yang kita percayai. Paulus di dalam bagian lain mengatakan, aku tahu siapa yang ku percayai. Saudara itu semua berkaitan dengan pengajaran, saudara. Pengajaran adalah satu fundamental di dalam iman Kristen kita. Dan kalau kekristenan itu dibuang, dihapus pengajarannya, maka kekristenan tidak ada bedanya dengan agama-agama lain. Karena agama lain juga mengajarkan kebaikan. Agama lain juga mengajarkan moralitas. Lalu apa bedanya kekristenan kalau tidak ada pengajaran? Maksudnya lihat, Paulus pertama-tama berbicara, engkau meneladani ajaranku. Saudara-saudara hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan teladan ini, saudara. Di dalam zaman ini saya melihat, banyak gereja sudah membuang pengajaran kekristenan. Banyak orang Kristen sudah tidak mengenal Yesus yang sejati itu siapa. Oh dia cuma pemberi berkat, oh dia cuma penyembuh, oh dia cuma penolong. Salah! Banyak anak Tuhan sekarang sudah tidak mengenal Allah Tritunggal dengan baik itu siapa. Allah Bapak, Allah Anak, Allah Ruh Kudus. Loh, mamanya mana? Dan tidak mengerti semua. Mengapa? Karena sudah tidak pernah diajarkan. Tidak pernah dikotbahkan. Dan kita menjadi pelan-pelan terhilang. Sehingga kekristenan tidak ada bedanya dengan agama-agama yang lainnya. Saudara Paulus disini mengingatkan kepada Timotius. Timotius, kau sudah meneladani apa yang pernah aku ajarkan kepadamu. Pegang! Itu baik-baik. Saudara-saudara, inilah gendak Tuhan di dalam diri kita. Kita menjadi orang Kristen, jangan cuma pergi ke gereja. Tapi kita tidak mengenal dasar-dasar kekristenan. Saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Baru setelah Paulus berbicara tentang pengajaran, dia melanjutkan, Engkau sekarang meneladani cara hidupku, Timotius. Saudara-saudara, Paulus hidup seperti apa sih? Kok hidupnya sekarang menjadi teladan bagi Timotius? Kalau kita melihat hidupnya Paulus, Paulus adalah orang yang sudah tidak merorientasi kepada hal-hal duniawi. Orientasi hidupnya, tujuan hidupnya, bagian ketiga, imannya selalu berhubungan dengan Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidupi ini, ada hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mati untuk aku. Ini loh cara hidupnya Paulus. Ini loh cara Paulus memandang arti kehidupan. Ini loh cara Paulus melihat tujuan hidupnya lagi. Saudara, ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja, saudara. Bekerja itu harus. Nah, Paulus mengatakan barang siapa tidak mau bekerja, dia tidak usah makan. Tetapi itu bukan menjadi ultimate tujuan paling utama dalam hidup orang percaya lagi. Saudara, Paulus ingin mendidik Timotius, supaya dia berbeda dengan orang dunia di dalam zamannya. Teladanilah aku, imanku, kasihku, kesabaranku, ketekunanku di dalam setiap penganiayaan yang aku terima. Saudara-saudara, inilah teladan yang Paulus katakan kepada Timotius. Bahkan dia mengatakan di dalam ayat 11 dan 12, kerelaan engkau telah menjadi saksiku, kata Paulus, bagaimana aku menderita demi Kristus. Saudara-saudara, LAI, Alkitab kita itu ada salah terjemahan, saudara. LAI mengatakan, engkau telah ikut menderita. Timotius itu belum pernah ikut menderita dengan Paulus. Tapi di dalam versi Alkitab Bahasa Inggris, di sana akan dikatakan, engkau telah melihat bagaimana aku menderita demi Kristus. Ini satu teladan dari Paulus kepada Timotius. Kalau sampai tiba waktunya nanti, kata Paulus, Tuhan mengizinkan kamu menderita demi dia, ingatlah aku sudah menderita terlebih dahulu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, inilah arti menjadi orang Kristen, anak Tuhan. Ada satu teladan rohani yang Paulus berikan kepada Timotius, anak didiknya. Saudara-saudara, ini mengingatkan kepada kita ya, bahwa sadar atau tidak di dalam hidup kita ini sebenarnya, kita itu meneladani satu figur tertentu di dalam hidup kita, saudara. Kalau anak-anak muda ditanya, siapa yang kau idolakan? Oh, super junior. Siapa itu penyanyi-penyanyi K-pop itu? Wah, seneng, tiru-tiru, dan sebagainya. Itu meneladani. Kalau saudara ditanya orang, siapa teladan dalam hidupmu? Apa yang kau teladani dari dia? Ini pertanyaan penting, saudara, dalam hidup kita. Saudara banyak orang mengatakan, oh, saya meneladani orang-orang sukses. Jack Ma, dan sebagainya. Oh, saya kepingin kaya seperti dia. Saya ingin terkenal seperti orang-orang bintang film, dan sebagainya. Saya ingin ngetop seperti artis-artis, dan sebagainya. Saudara-saudara, lihat ya. Paulus memberikan prinsip kepada kita teladan yang sesungguhnya. Dia tidak mengatakan, Timotius teladanilah itu orang ngetop, teladanilah dia orang kaya, tidak, saudara. Teladan aku, ajaranku, cara hidupku, imanku, kasihku kepada Tuhan, kesabaranku menanggung segala penderitaan di dalam Kristus. Itu yang engkau harus teladani dari aku. Saudara, inilah teladan yang perlu ada di dalam hidup kita, saudara. Ini teladan yang sudah hilang di dalam hidup kita orang percaya, saudara. Kita meneladani si A, si B, dan sebagainya orang-orang manusia yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan dosa. Kita meneladani hal-hal di dalam hidup manusia yang sebenarnya tidak ada nilainya, saudara. Kemakmuran, kesuksesan, keterkenalan, kekayaan, dan sebagainya. Tepuk Paulus mengatakan dan menegur kepada kita hari ini, melalui Timotius, teladanilah ajaranku, teladanilah cara hidupku, imanku kepada Tuhan, kasihku, dan sebagainya. Saudara-saudara, adakah ini di dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara? Hal-hal rohani ini, yang begitu penting ini, kita betul-betul mengejarnya di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Saudara Paulus itu sebelumnya juga tidak mengenal Tuhan. Dia seorang pembunuh, penganiaya jemaat. Tapi setelah dia bertobat menerima Kristus, hidupnya sudah berubah total, dan dia tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Dia persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Imannya tidak pernah berpaling kepada dewa-dewa yang lainnya. Jadi saudara lihat ya, bagaimana Paulus ingin membedakan Timotius dengan orang lain. Timotius, kamu berbeda dengan orang-orang di dalam zamanmu, sebab engkau memiliki aku sebagai teladan di dalam hidupmu. Saudara-saudara, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, saudara. Kita memang harus punya teladan yang baik di dalam hidup kita. Satu figur yang bisa kita teladani, menjadi contoh kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi kalimat ini secara tidak langsung, Paulus itu juga mengingatkan kepada Timotius. Eh, Timotius, kamu bukan sekedar meneladani aku, tapi kamu juga harus bisa menjadi teladan bagi dunia. Saudara, ini panggilan kita, saudara. Kita dipanggil bukan sekedar menikmati keselamatan di dalam Kristus. Yang penting saya sudah dapat tiket masuk surga, Pak. Lalu kita hidup sembarangan. Tidak. Tuhan memanggil kita, supaya kita juga menjadi teladan bagi dunia. Saudara, jadi orang Kristen itu tidak gampang loh ternyata. Kalau kita betul-betul mengerti, menggali, bergumul firman Tuhan, baru kita tahu, oh jadi orang Tuhan sulitnya minta ampun. Tuntutan Tuhan begitu tinggi yang harus kita kejar selama hidup kita, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, maka Paulus di dalam bagian ini mengatakan kepada Timotius, aku boleh menjadi teladan bagi engkau di dalam hal-hal rohani seperti ini. Saudara, ketika kita membaca bagian ini ya, mungkin kita muncul satu pikiran di dalam diri kita. Paulus ini kok sombongnya minta ampun. Siapakah Paulus ini? Kok dia berani ngomong kepada Timotius, aku sudah jadi teladan bagi engkau. Apakah Paulus menganggap dirinya sempurna? Apakah Paulus sudah orang yang tidak bisa berdosa lagi? Tidak, saudara. Saudara-saudara, jangan salah ketika membaca bagian ini ya. Seolah-olah Paulus kok sombongnya minta ampun. Tidak. Saudara, di dalam bagian yang lain, Paulus sangat mengakui dia orang yang begitu banyak kelemahan. Di dalam Roma fasal tujuh, Paulus mengatakan kalimat yang terkenal. Aku tahu apa itu yang baik, tapi aku tidak mampu lakukan. Dan aku tahu apa yang tidak baik, yang berdosa, yang tidak ingin aku lakukan. Justru itulah yang aku lakukan. Aku manusia celaka, kata Paulus. Saudara-saudara, Paulus bukan orang yang sempurna. Lalu mengapa dia berani menjadi teladan bagi Timotius? Sebab dia sendiri meneladani Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 11, ayat 1, saudara, kepada jemaah di Korintus dia mengatakan, Jadilah pengikutku, kata Paulus, sebab aku menjadi pengikutnya Kristus. Rupanya, saudara, gampangnya, Paulus ini juga mengidolakan Tuhan Yesus. Paulus juga meneladani hidup Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus, cara hidup Tuhan Yesus, imannya Tuhan Yesus, kasihnya Tuhan Yesus, ketekunan Tuhan Yesus, semua diserap oleh Paulus, diteladani, dan sekarang diwariskan kepada anak didiknya, Timotius. Saudara-saudara, inilah yang menjadi hal, yang Paulus lakukan kepada Timotius. Maka hari ini, saudara, ketika kita merenungkan bagian ini, apa yang Paulus katakan kepada Timotius, menjadi satu refleksi bagi kita. Apakah kita sudah menjadi teladan yang baik bagi dunia ini? Apakah teladan yang kita kejar di dalam hidup ini, teladan yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan? Hari ini kita diingatkan ya, teladan rohani jauh lebih penting daripada teladan-teladan di dalam hal-hal materi. Menjadi orang sukses, menjadi orang terkenal, menjadi orang kaya, itu sebenarnya tidak penting sama sekali, saudara, di dalam firman Tuhan. Itu suatu saatnya kita tinggalkan, tidak ada nilainya apa-apa, tapi hal rohani yang Paulus teladankan kepada Timotius ini, inilah yang harus kita kejar di dalam hidup kita. Maka sekali lagi, saudara, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh malas di dalam hal kerohanian. Kita tidak boleh kendor di dalam hal rohani, mengejar nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup yang berbeda dari dunia ini. Ini adalah yang pertama yang Paulus katakan di dalam ayat 10 sampai ayat 13. Lalu, saudara, di dalam ayat 13 sampai ayat 17, Paulus itu berbicara tentang fondasinya. Kalau ayat 10 sampai ayat 13, Paulus berbicara tentang prinsip yang berbeda dengan dunia. Engkau memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan dunia, Timotius, sebab engkau meneladani aku. Sekarang Paulus bicara tentang fondasi. Saudara, bagaimana Timotius yang masih muda itu, kok bisa muda, kok bisa dengan gampang meneladani Paulus? Saudara, kalau jadi guru sekolah minggu, atau jadi pembina remaja zaman sekarang, saudara bisa frustrasi. Dunia kita 50 tahun yang lalu, waktu saya masih sekolah minggu remaja, dengan remaja zaman sekarang itu sudah berbeda total. Seperti langit dan bumi. Zaman saya sekolah minggu, remaja enggak ada internet sama sekali, saudara. Sekarang lihat, anak-anak sekolah minggu, gejatan terus. Remaja juga main gejatan terus. Maka saudara, mendidik mereka bukan hal yang gampang. Maka Paulus di dalam bagian ini sekarang berbicara tentang fondasi. Timotius, engkau bisa meneladani aku, ada satu hal yang engkau tidak sadari, Timotius. Ini yang Paulus katakan. Ayat 14. Tetapi, hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dan sejak kecil, engkau sudah mengenal kitab suci dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ini sekarang Paulus bicara tentang fondasi hidupnya Timotius. Saudara-saudara, mengapa Timotius bisa gampang meneladani hidupnya Paulus? Kalau sekarang kita menyuruh anak remaja meneladani seseorang, suruh pele, kamu mau meneladani seorang figur yang rohani atau engkau mau meneladani Batman, Superman, saya yakin mereka akan memilih meneladani superhero-superhero. Tidak gampang, saudara. Mengapa? Karena itu berbicara tentang fondasi hidup. Saudara Paulus berbicara, ternyata Paulus ini mengingatkan kepada Timotius. Timotius ingat ya, kamu sejak kecil sudah ada yang mengajar engkau, kebenaran kepada engkau. Engkau sudah menerima kebenaran itu, sekarang engkau pegang baik-baik kebenaran itu yang engkau terima dan engkau yakini di dalam hidupmu. Keep it, pegang itu baik-baik. Saudara-saudara, ayat ini, nasihat ini adalah nasihat yang sangat penting, luar biasa di dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara. Banyak orang Kristen punya anak, menikah, pemuda, pemudi, menikah, jatuh cinta, menikah, diberkati di gereja, ikut pastoral, counseling, pernikahan, premarital counseling, sudah lulus semua, diberkati dan sebagainya. Akhirnya punya anak, tidak tahu bagaimana mendidik anak dengan baik. Saudara-saudara, membaca Alkitab, Alkitab adalah Allah yang sangat memperhatikan hidup anak-anak kecil. Bukan cuma kita tahu orang dewasa. Anak-anak kecil, tidak luput dari mata Allah, tanggung jawab kita sebagai orang tua, ada mengikuti di belakangnya. Saudara-saudara, nasihat Paulus kepada Timotius ini, bukan tiba-tiba muncul di dalam perjanjian baru saja, saudara. Bahkan sejak di dalam perjanjian lama, Tuhan sudah memberikan perintah yang terkenal sekali, di dalam ulangan 6 ayat 4-6, yang kita sebut dengan Syema, dengarlah. Hei, dengarlah bangsa Israel, Allah itu esah, kasihilah dia alamu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Sudah selesai? Tidak. Dan, ajarkanlah itu, kepada anak-anakmu, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau tidur, pada waktu engkau bersama dengan dia, dan tuliskan itu di dahimu, di pegelangan tanganmu, di pintu rumahmu, supaya anak-anakmu terus ingat akan pengajaran ini. Saudara-saudara, inilah Tuhan, sangat memperhatikan anak-anak dan keluarga. Maka di dalam bagian ini, Paulus itu ingat ulangan fasal ke-6, saudara. Dan mengatakan kepada Timotius, Timotius, kamu berbeda dengan orang dunia. Kenapa berbeda Pak Paulus? Sebab sejak kecil, kamu sudah dididik oleh nenekmu Lois, oleh ibumu Yunike, di dalam 2 Timotius 1 ayat ke-5. Kamu harus mengingat, siapa yang mengajarkan kebenaran itu kepadamu, dan kau harus memegangnya baik-baik, sepanjang hidupmu. Saudara-saudara, saya sampai sekarang masih ingat guru-guru sekolah minggu saya, disini kalau ada guru sekolah minggu ya, itu pelayanan yang sangat fatal, penting sekali di dalam kehidupan bergereja. Ketuhan menginginkan, memperhatikan anak-anak di dalam banyak ayat, saudara. Saya sampai sekarang masih ingat guru sekolah minggu saya, termasuk kenakalan-kenakalan saya di kelas sekolah minggu dulu, saya bandel sekali. Pak guru-guru sekolah minggu heran loh, kok bisa jadi hamba Tuhan kami? Tuhan mengatakan, didiklah anak-anakmu. Amsal 22 ayat 6 juga mengatakan, didiklah orang muda menuluh jalan yang patut baginya, maka pada masa tuannya pun, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara-saudara, hari ini saya mau mengatakan kepada kita, saudara. Kalau anakmu cucukmu lebih fans dengan Spider-Man daripada tokoh-tokoh Alkitab, kau harus malu, saudara. Kalau anakmu cucukmu lebih hafal cerita-cerita superhero, Batman, Avenger, bla 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 macem-macem daripada cerita Alkitab, kau harus malu. Karena itu bukan kehendak Tuhan anak kita mengidolakan Spider-Man, Superman, dan sebagainya. Saudara-saudara, banyak orang tua Kristen menyerahkan anak hanya di dalam sekolah minggu. Oh, anak kan sudah sekolah minggu, Pak. Tiap minggu enggak pernah bolos. Baik, tapi enggak cukup, saudara. Sekolah minggu itu cuma 2 jam. Satu minggu itu 160 jam. Dan 166 jam yang lainnya itu ada di tangan kita sebagai orang tua. Apa yang kau ajarkan? Banyak orang tahu membiarkan hanya nonton film-film di televisi, tokoh-tokoh superhero yang enggak karu-karuan. Bagaimana kau bisa mengharapkan dia menjadi berbeda dengan dunia. Ini pesan Paulus mengingatkan Timotius. Timotius, kau sejak kecil sudah dididik oleh nenekmu. Soalnya perhatikan ya, bukan cuma mamanya tok unike yang mendidik, tapi dididik juga oleh neneknya Lois. Ini turun-temurun generasi ke generasi, mewariskan kebenaran itu kepada Timotius. Ini yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, saudara. Fondasi hidup orang percaya tidak bisa dilepaskan dari kitab suci firman Tuhan. Maka Paulus mengatakan kepada Timotius nasihat yang penting. Dengan tetap berpegang apa yang engkau telah terima. Saudara, tema kita judulnya berpegang kepada kebenaran Kristus. Apa artinya, saudara, perintah ini yaitu terus-menerus memegang. Itu berarti mengingat. Terus-menerus berarti itu juga dipercayai apa yang kita imani. Berpegang berarti itu yang kita jadikan prinsip hidup di dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari. Nah, Paulus ingin mengatakan, saudara, orang Kristen kalau ingin berbeda dengan dunia, jangan berharap bisa berbeda dengan dunia kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oh, saya mau berbeda, Pak, dengan dunia. Tapi kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hanya kita buka kalau ibadah hari minggu, setelah pulang rumah kita tutup masuk lemari, muncul dari lemari nanti minggu depannya lagi. Bagaimana kita bisa mengharap kita berbeda dengan dunia? Saudara, inilah yang saya lihat, saudara, banyak orang Kristen hidupnya nyaris tidak ada bedanya dengan orang dunia. Karena firman itu tidak mentransformasi akan hidupnya. Kenapa tidak mentransformasi? Karena tidak pernah direnungkan, tidak pernah digumulkan. Tanpa firman, jangan harap kita memiliki hidup yang berbeda dengan dunia. Pak Paulus berbicara tentang fondasi hidup orang Kristen. Saudara, seorang pentafsir yang bernama Ken Hughes, ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya membaca buku tafsirannya dia. Ada satu kalimat yang menarik, saya ingin kutipkan kepada saudara. Ken Hughes mengatakan, The man of God is before all else is the man of the Bible. Orang yang takut akan Allah, the man of God, pasti dia the man of the Bible, orang yang cinta Alkitab. Ini pasti, saudara. Kalau kita sendiri tidak pernah cinta firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi the man of God, orang yang takut akan Allah di dalam hidup kita. Maka di dalam bagian ini, saudara, ayat 15 dan ayat 16 merupakan ayat yang penting sekali di dalam iman kekristenan kita. Ini ayat satu-satunya, di mana Paulus dengan jelas berbicara tentang natur daripada kitab suci. Saudara, kenapa orang Kristen membutuhkan kitab suci? Mengapa anak Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan Alkitab di dalam hidup kita? Paulus memberikan beberapa argumen kepada kita, saudara, yang mengingatkan bahwa Alkitab adalah bagian dari hidup orang percaya. Pertama, di dalam ayat 16, Paulus mengatakan, kitab suci itu penting, karena kitab suci itu berasal dari diri Allah sendiri. Setiap kitab, tulisan yang diilhamkan Allah, saudara, kata diilhamkan itu bahasa aslinya adalah dinafaskan, dihembuskan oleh Allah sendiri. Jadi Alkitab itu apa sih, saudara? Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu bukan menjadi firman Allah, tapi Alkitab itu adalah firman Allah itu sendiri. Saudara bisa membedakan dua kalimat ini? Ada amba-amba Tuhan yang mengatakan, Alkitab itu menjadi firman Allah. Kalau menjadi firman Allah, berarti dulunya bukan firman Allah. Nanti bisa berubah jadi firman Allah. Bukan, saudara. Itu bukan ajaran iman Kristen yang sejati. Alkitab itu adalah firman Allah. Kalau Alkitab berubah jadi firman Allah, nanti komiknya C.S. Lewis bisa berubah jadi firman Allah. Nanti koran yang saudara baca berubah jadi firman Allah. Tidak. Alkitab adalah tulisan, kata Paulus, yang dinafaskan oleh Allah sendiri. Berarti itu milik Allah sendiri. Keluar dari isi hati Allah sendiri. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 10, ayat 20-21 mengatakan, Nubuat dalam kitab suci bukan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara roh kudus menggerakkan penulis-penulis Alkitab untuk menuliskan 66 kitab yang sekarang ada di tangan kita ini, saudara. Hargai itu. Cintai itu. Karena itu ada pemberian dari Allah kepada kita, orang berdosa. Saudara-saudara, buku yang paling berharga di dalam hidup orang percaya. Itu bukan novel-novel, bukan cerita-cerita komik, bukan. Itu ada firman Allah, Alkitab di tangan kita. Itu harus menjadi bagian di dalam hidup kita sehari-hari. Maka, saudara, ini adalah argumen pertama Paulus kepada Timotius, kepada kita. Kau harus menghargai Alkitab, Mencintai Alkitab, karena itu dinafaskan, diberikan oleh Allah sendiri. Bukan sekedar tulisan manusia, bukan sekedar dongeng. Kedua, saudara, Paulus mengatakan, Kitab suci itu telah menuntun engkau kepada keselamatan, kata Paulus di dalam ayat ke-15. Timotius, engkau sudah diditik dalam kebenaran. Sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dan kitab suci itulah yang telah mempertemukan engkau dengan Kristus keselamatan itu sendiri. Saudara-saudara, Alkitab itu apa? Alkitab itu berbicara tentang karya keselamatan Allah melalui Kristus kepada orang berdosa yang minggu lalu kita peringati di dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau kita melihat, saudara, perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu adalah satu rangkaian cerita ada benang merah yang tersambung, tidak terputus. Semua itu berbicara tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi orang berdosa. Alkitab adalah buku yang menuntun orang berdosa mengenal jalan keselamatan Yesus Kristus. Alkitab bukan dongeng, saudara. Alkitab itu bukan sekedar buku cerita untuk penghantar tidur. Tapi Alkitab itu adalah buku yang berbicara tentang keselamatan bagi orang berdosa. bagi engkau dan saya. Ketiga, Paulus mengatakan, mengapa Alkitab itu penting? Untuk mengajar orang. Ini yang tadi di dalam bagian pertama, Paulus mengatakan kepada Timotius, engkau telah menuruti teladan ajaranku. Saudara-saudara, Alkitab adalah buku yang membawa kita mengenal Allah lebih dalam. Mengajar kita mengenal Kristus lebih intim lagi. Alkitab mengajar dan memberitahukan kepada kita bagaimana kita diselamatkan melalui karya Kristus. Semua itu dari Alkitab. Semua pengajaran yang tidak bersumber daripada firman Tuhan ini, itu bukan ajaran dari Allah. Maka saudara, gereja mestinya sangat ketat sekali. Tidak boleh sembarangan menerima satu pengajaran. Alkitab adalah menguji, apakah itu betul-betul pengajaran dari firman Tuhan atau bukan. Itulah fungsi daripada firman Tuhan. Hari ini saya mendorong saudara, kalau di gereja ini ada PA, pemahaman Alkitab, belajar firman, ikuti saudara. Supaya kita bertumbuh pengenalannya kepada Allah. Supaya kita makin mengenal siapa itu Kristus dengan lebih baik. Supaya kita mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jangan males. Terus semua hal kerohanian itu ada melawan kedagingan kita. Kalau kita disuruh jalan-jalan ke mal, kita langsung cepat refleks, ayo! Diajak makan ke restoran, wuh ayo! Suruh nonton film, ayo! Suruh belajar Alkitab, waduh repot Pak saya, Pak. Tak isah sibuk saya. Saudara, perhatikan, semua yang kita kejar di dalam hal kerohanian ini, akan melawan kedagingan dan keberdosaan kita. Saudara, selawan itu dengan kuasa Tuhan. Kalau tidak, saudara, kita tidak akan pernah bertumbuh selama-lamanya. Kita tidak akan pernah berbeda dengan orang dunia. Yang keempat dan kelima, Paulus mengatakan, apa fungsi Alkitab, Kitab Suci di dalam hidup orang percaya? Untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan. Saudara-saudara, kenapa kita membutuhkan Alkitab, setelah kita ditebus oleh Kristus? Karena kita ini masih bisa berdosa, saudara. Karena Rasul Paulus sendiri mengatakan, yang baik aku tidak bisa lakukan, yang jahat yang aku tidak ingin lakukan, justru itu yang aku kerjakan. Saudara lihat, Rasul sekali berpaulus saja bisa jatuh di dalam satu kesalahan. Daud bisa jatuh di dalam dosa yang begitu kejam. Apalagi kita. Nah kita membutuhkan Alkitab ini, untuk mengkoreksi kita, memperbaiki kelakuan kita, menegur kita, mengarahkan kita kembali jalan yang benar, di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita tidak pernah baca Alkitab, kita males PA, kita males merenungkan firman Tuhan, lalu kita mengharapkan hidup kita berubah, omong kosong, saudara. Paulus mengatakan tadi di dalam E13, orang jahat akan semakin jahat, karena mereka tidak memiliki prinsip hidup kebenaran, mereka tidak memiliki fondasi hidup kebenaran. Itu seperti layang-layang putus, saudara. Tidak tahu arah hidupnya kemana. Maka kalau kita tidak pernah merenungkan firman di dalam hidup kita, kalau kita mengklaim diri kita orang Kristen, kita ingin berbeda hidup dengan dunia, saudara mimpi. Yang merubah hidupmu, bukan acara televisi. Yang merubah hidupmu, bukan tokoh-tokoh superhero. Yang merubah hidupmu, hanya firman Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Baca, renungkan, dan lakukan dalam hidupmu. Ini pesan dari Paulus kepada Timotius. Engkau memiliki kitab suci sejak engkau muda. Saudara-saudara, yang terakhir Paulus mengatakan, mengapa orang Kristen butuh kitab suci dalam hidupmu? Kitab suci itu berguna untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Saudara, apa arti dari pada poin ini? Yaitu Paulus mengatakan, mendidik orang di dalam kebenaran, itu berkaitan dengan cara berpikir Kristiani. Saudara, jangan berpikir, oh saya sudah jadi orang Kristen, sudah puluhan tahun. Tapi kalau kita tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah merenungkan firman Tuhan baik-baik, maka jangan berpikir dan berharap, cara berpikir kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Tidak. Tidak ada yang otomatis di dalam iman Kristen. Berapa lama kita jadi orang percaya, tidak menjamin kita sudah mengerti cara berpikir Kristiani. Saudara, banyak orang Kristen, yang sudah lama ke gereja, tidak tahu dia sudah born again, lahir baru atau tidak. Masih percaya kepada Hong Sui. Tahu ya Hong Sui, peng Sui. Oh mau bangun rumah, dilihat, mesti madep mana, sudutnya berapa derajat kemiringannya, oh di atasnya kamar, tidak boleh kompor, apa dapur, tidak baik, bohogi, pintu kalau madep sini, bocuan, hidupnya sengsara, uh dipercayai semua. Saudara, itu bukan ajaran kekristenan. Dan orang Kristen tidak boleh percaya hal-hal begitu. Itu satu dosa, kejijikan di mata Tuhan. Berapa banyak orang Kristen, kesulitan pergumulan, masih suka pergi ke Gunung Kawi, cari orang pintar, percaya kepada hal-hal yang klenik dan okultisme. Itu adalah dosa dan kejijikan di mata Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan, mau menikah masih cari hari baik, hari jahat, hari tidak baik, dan sebagainya. Oh jangan hari ini, ini tidak baik, tanya ramalan-ramalan pamistri, yaitu membaca telapak tangan, dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau kita sebagai orang percaya, masih melakukan hal-hal seperti ini, kita harus bertobat, firman Tuhan, mendidik orang di dalam kebenaran. Artinya yang tidak benar di dalam hidup kita, harus kita singkirkan, kita mau taat kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Saudara, inilah yang Paulus katakan kepada Timotius, anak didiknya. Timotius, engkau berbeda dengan orang semua di dalam zamanmu, sebab engkau hidup menurut prinsip-prinsip yang aku wariskan kepada engkau. Dan kau sejak kecil, sudah dididik oleh nenekmu, oleh ibumu, dengan kebenaran firman Tuhan. Pegang itu baik-baik, jangan lepas, jangan kendor, seumur hidupmu, jadikan penuntun, pedoman, yang mengarahkan perjalanan hidupmu. Saudara, itulah pesan Paulus kepada Timotius, dan itulah juga pesan Paulus kepada kita semua hari ini, dimanapun kau mendengarkan kotba ini. Biarlah kita terus hatinya dibangunkan oleh Tuhan, berpegang dan jangan menukar kebenaran imanmu dengan apapun di dalam dunia ini. Amen. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak di dalam surga, hari ini kami diingatkan oleh firmanmu, betapa Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Tuhan sudah memberikan satu kebenaran melalui Kristus di dalam hidup kami, sehingga kami sudah ditebus, kami berbeda dengan orang dunia. Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan hari ini, boleh membawa kami semakin mencintai firmanmu. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami selama ini kami kurang rajin membaca firmanmu, kurang rajin merenungkannya, dan kami mengabaikan di dalam hidup kami. Tuhan, tariklah kami kembali, bangunkan kami kembali, supaya kami terus mencintai firmanmu. Mentaklukkan diri kami, di bawah otoritas kebenaran firmanmu, memegangnya baik-baik, mewariskannya kepada anak cucu kami. Dengar doa kami, Bapak, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Amin.